Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Video kali ini saya akan membahas mengenai Anggrek genus parapelenopsis Anggrek ini merupakan endemik dari Kalimantan Dan anggrek ini pada saat ini sedang berbunga Untuk yang ketiga kalinya Untuk anggrek ini sudah berusia dewasa Dan bentuk pelannya pun sudah besar Serta daunnya sudah memajang Karena itu anggrek ini mengualkan kuntum bunga lebih banyak Dibandingkan saat berbunga pada bulan yang lalu Bila suka dengan channel juta saya ini Silakan klik subscribe ya Untuk video lebih lengkapnya Saya membahas anggrek genus parapelenopsis lekot Ini jadi tetap tonton video ini ya Dan selamat menyaksikan Ini adalah anggrek genus parapelenopsis Yang saya miliki pada saat ini Sedang berbunga untuk yang ketiga kalinya Anggrek ini bernama Para palenopsis laikoci Untuk anggrek ini Mulai memunculkan sepek bunga Sekitar bulan Desember Dan pertumbuhannya semakin Membesar dan memanjang Hingga bermekaran Pada bulan Januari Dan pertumbuhannya Akan mulai bermekaran di Pagi hari Dan itu belum mekar sempurna Setelah siang hari Akan mekar secara sempurna Dan anggrek ini pertumbuhannya Bermekaran secara bersamaan Untuk kuntung bunga yang Dikualkan dari sepek bunga Anggrek Para palenopsis laikoci ini Sebanyak 7 kuntung bunga Dan dibandingkan dengan Saat bermekaran yang pertama kali Hanya 5 kuntung bunga Yang kedua Hanya 6 kuntung bunga Dan untuk yang ketekalinya ini Bertambah 1 kuntung bunga Yaitu 7 kuntung bunga Dan sebenarnya Untuk kuntung bunga Anggrek ini Yang dihasilkan Dapat mencapai 10 lebih kuntung bunga Dan itu pun tergantung dari Berapa usia dari Anggrek tersebut Dan bagaimana kondisinya Besar atau masih kecil Karena anggrek saya ini sudah Hampir 5 tahunan Dan plannya sudah besar Karena itu kuntung bunganya Yang dikeluarkan pun juga Banyak Untuk kuntung bunga Memiliki aroma yang wangi Seperti Aroma rempah-rempah Dan saat saya menciumnya Seperti aroma Minyak telan Dan Tempat tahu Di Daerah lain Yang menanam Anggrek Para penaltus rekoci ini Memiliki aroma wangi Yang berbeda Dan sebelumnya Anggrek ini Saat saya Bermekaran Lalu saya menciumnya Tidak Memiliki aroma wangi Dan untuk yang Berbunga ketiga kalinya ini Saat saya menciumnya Memiliki aroma wangi Rempah-rempah Dan untuk Untung bunganya Ukurannya pun Lebih besar Dan ini adalah Bekas Sepet bunga Anggrek Para penaltus rekoci Memiliki dua Sepet bunga Yang Pertamanya Tumbuh di bawahnya Setelah itu Yang keduanya Tumbuh di atasnya Lagi Dan Yang ketiga kalinya Ini Muncul dari Belakang batangnya Tapi Untuk pertemuan Sepet bunganya Mengarah ke depan Untuk yang keempat kalinya Sampai tahu Untung bunganya akan Bertambah Karena usianya Memang Sudah besar Dan Sampai tahu Bisa Memuncurkan Lebih dari Sepuluh Untung bunga Dan ini adalah Materi yang membahas Mengenai Anggrek Genus Parapelenopsis Parapelenopsis Adeng Afkes 1963 Adalah Genus Anggrek Yang bersifat Epipid Yang mencakup Empat spesies Semuanya Asli Kalimantan Genus Termasuk Anggrek Epipid Dengan Batang Yang sangat Pendek Dengan Pertemuan Monopodial Ditandai Dengan Daun hijau Tua Berdaging Berselang Seling Hingga Satu Meter Berakhir Dengan Kelengkap Ekor Tikus Yang Panjang Akar Udara Besar Berwarna Hijau Atau Kebutihan Karena Lapisan Pelindung Yang Menutupinya Yang disebut Filamen Dan Memiliki Aktivitas Fotosintesis Perbungaan Yang berasal Dari Salah Satu Simpul Batang Terdiri Dari Empat Hingga Sepuluh Kuntum Bunga Beraneka Warna Dengan Mewahian Yang kuat Mirip Dengan Kayu Manis Atau Pisang Matang Tergantung Pada Spesies Mereka Samar Samar Mirip Dengan Ginos Paranopsis Berian Terdiri Dari Sepal Dan Petal Berbentuk Bulat Telur Langset Dan Lebulum Trilobet Dan Tan Patachi Ginos Timium Silinder Kelapat Berisi Dua Polinodes Untuk Taksonomi Gendus Paranopsis Dibedakan Dari Gendus Paranopsis Pada Tahun 1963 Oleh Ahli Botani Inggris Alex Drum Afghas Ini Menjang 4 Spesies Yaitu Paranopsis Line V JJ SM Art Hafghas 1964 Paranopsis Labugensis Sim Alap Dan CL Chan 1941 Paranopsis Lecoci MRN AD Hafghas 1964 Paranopsis Serpet Lingua JJ SM AD Hafghas 1963 Untuk Penanaman Anggrek Paranopsis Paling Baik Ditanam Di Kayul Mereka Sangat Sensitif Terhadap Nangan Air Dikerah Mereka Membutuhkan Banyak Cahaya Terkadang Pakal Cinder Matari Langsung Dan Suhu Yang Angat Mereka Membutuhkan Banyak Air Dan Lingkungan Yang Agak Lembab Dalam Kasus Terpencil Dimana Tanaman Berada Dalam Pot Disarankan Untuk Menyiraminya Sekali Atau Dua Kali Seminggu Senyawa Yang Akan Digunakan Dalam Pot Yang Memungkinkan Terdiri Dari Kulit Kayu Pinus Dan Spagnum Mus Dan Itu Pembahasan Atom Materi Yang Bahat Mengenai Genus Anggrek Para Plainopsis Yang Memiliki Empat Jenis Dan Ini Juga Anggrek Para Penopsis Rekocin Milik Saya Yang Berada Saat Ini Uciannya Masih Beran Dewasa Dan Sebenarnya Anggrek Ini Sudah Dua Tahunan Saya Merawat Tapi Ukurannya Masih Terlihat Kecil Ata Pendet Anggrek Ini Saya Tanam Menggunakan Papan Pakis Setelah Itu Saya Letakkan Di Pot Dan Saya Beri Tambahan Media Tanam Berupa Sepet Kelapa Dan Akar Kadaka Anggrek Anggrek Parepenopsis Labugensis Yang Pada Saat Ini Usianya Masih Pradewasa Dan Sudah Mulai Tumbuh Akar Anggrek Ini Saya Beli Dari Merau Sekitar Tiga Bulan Yang Lalu Saya Memiliki Empat Papan Yang Awalnya Lima Papan Yang Satunya Sudah Terjual Yang Tiga Papan Saya Jual Yang Saya Rawat Yalah Yang Yang Berdaun Satu Sebenarnya Anggrek Ini Sudah Di Hindungi Dan Beserta Dengan Keempat Jenis Tetapi Anggrek Ini Masih Di Perjual Belikan Di Olsop Dan Masih Dicari Oleh Para Hunter Di Dalam Hutan Dan Untuk Harga Dari Anggrek Genus Para Penopsis Ini Ada Yang Terjangkau Hingga Ada Yang Jutaan Rupiah Yang Terjangkau Menurut Saya Yalah Genus Yang Para Penopsis Lecoci Serpet Lingua Dan Lapukensis Dan Itu Harganya Masih Terjangkau Sekitar 150 Sampai 300 Dan Yang Jutaan Yalah Anggrek Yang Para Penopsis Genovei Itu Hingga 16 Juta Bahkan Anakannya Saja Dihargai 1 Juta Dan Juga Ada Anggrek Yang Hibrida Atau Hasil Silangan Antara Anggrek Paranopsis Genevei Dengan Anggrek Paranopsis Lecoci Yaitu Anggrek Paranopsis Budiardjo Dihargai Hampir 2 Juta Bunga Bunga Anggrek Paranopsis Serpetilingua Paranopsis Paranopsis Denovei Ini anggap Parapenopsis labugensis Dan yang ini anggrek silangan dari anggrek Parapenopsis dnvvi dan anggrek Parapenopsis leikocci Yaitu bernama Parapenopsis gudiharjo Untuk anggrek yang jenis Parapenopsis leikocci Parapenopsis lebugensis Dan Parapenopsis serpite lingua Yang terbilang masih mudah ditemukan Dan di hutan masih ada Dan pada saat ini Masih banyak para seller yang menjualnya di all shop Dan banyak para hunter juga yang mencarinya ke dalam hutan Walaupun anggrek ini sudah dilindungi Karena itu juga membuat anggrek ini memiliki harga yang mahal Walaupun masih anakan Sudah dihargai sangat mahal Dan juga karena sudah langka dan sulit ditemukan Dan sekian video saya kali ini Bagi yang sudah menonton Saya ucapkan banyak terima kasih Bila ada kritik, saluran, dan pertanyaan Dapat di tulis di kolom komentar ya Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan terima kasih Terima kasih